hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi di channel kami di belajar teknologi jaman now Oke teman-teman kali ini saya akan coba share ke teman-teman mengenai timer programmable ya itu programmable timer kemarin saya beli di toko online ini alatnya seperti ini ya ini bungkusnya temen-temen timer jadi saya pilih ini ada dua pilihan jadi yang pertama itu ada yang pilihan pakai DC 12-volt ada yang 2.0 volt kali ini saya akan memilih yang 2.0 volt saya alatnya seperti ini jadi kemarin udah sudah buka nah ini seperti ini ya ini udah kita setting jamnya yang sekarang jam 15.34 ya jadi modelnya seperti ini ya timernya jadi timer ini mempunyai fungsi kita bisa melakukan off on off ya on off saklar otomatis yang bisa diprogram sesuai jam ya jadi kita bisa memprogram sebuah lampu atau peralatan listrik peralatan listrik itu bisa kita setting on atau off di jam tertentu jadi itu sangat simpel ini sangat bagus ya alat ini ya jadi alat ini ini gabungan dari jam digital dengan saklar jadi teman-teman kalau order ini cukup murah ya harganya di bawah 50 ya ini kalau saya lihat di sini ini tipenya indah CN101 ayam ini kalau di sini ditulis di weekly programmable elektronik timer jadi ini temer jadi ini kemampuannya ini bisa sampai 16 amper ya nama nama samper tegangan 250 volt AC jadi cukup besar juga ya jadi bisa dipakai untuk saklar on off peralatan di rumah ya ini bisa cukup handal juga ya jadi ininya ada dua ini teman-teman ininya sini ada power ini bisa kita tancapin ke AC langsung AC ya kemudian ini relay nya on off nya jadi ini untuk memutus dan menyambung sebuah listrik ya jadi ini cukup simpel ini ini kita sambungkan ke listrik misalkan kita sambungkan ke lampu jadi lampu itu diputus salah satu nanti disambungkan ke sini ke kedua ini sedua Hai terminal ini jadi terminal ini karena ada tulisannya relay ini ada tulisan yang power jadi cukup simpel ya Bagaimana cara memprogramnya nanti saya share ya temen-temen ya ini ini tanda lampu ya nanti kalau nyala ini lampunya nyala segini manual untuk mengubah manual jamnya jadi di sini ada beberapa tombol ya jadi ada program-program ini yang sebelah kiri ini dipakai untuk mem-setting lampu ya jamnya jam berapa gitu ya lampunya nyala dan jam berapa lampunya off Hai jadi cukup bagus juga kemudian di sini ada D plus D plus ini artinya kita bisa men-setting Hai men-setting harinya ya di plus ini jadi hari jadi lampu itu nyala pada hari apa misalkan hari Senin aja bisa hari Rebu aja bisa hari Senin Rebu bisa jadi ini cukup ditekan kemudian di sini ada H plus H plus itu artinya jam jadi untuk menyatting jam sini jadi settingannya jam eh jam waktu ini maupun jam yang on-off nya disetting di sini ada menitnya juga kemudian ini ada tombol CC ini tombol reset ya jadi setiap kali teman-teman eh ingin memprogram eh settingan kita harus di tombol resetting Hai untuk pertama kalinya jadi setelah itu jalan setiap otomatis ya kemudian ini ada gambar jam ini untuk menyimpan programnya kemudian ini untuk meng-clear jadi yang kita pakai ini ini tombol ini ini sama jam terus sama riset sama waktu ini yang sering kita pakai Oke nanti kita coba cari ya ini kalau udah jalan ini ini tombolnya udah nggak bisa di edit sama sekali ya kita harus perlu riset untuk men-setting kembali kita kita coba setting eh jamnya sama power up gimana cara settingnya eh Oke saya share ya eh ikuti terus channel ini ya Oke teman-teman ini kita akan coba setting ya kita coba setting jam sama jam 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 on sama jam off ya jadi kita coba cek jadi ini kalau untuk men-setting ini kita perlu riset ini hanya ada tombol riset kita riset dulu ya jamnya jadi kita riset Hai ini kalau kita riset langsung nol ya ini kita bisa rubah jamnya disini misalkan kita setting jam saat ini ini ya misalkan jam 15 ya kita coba setting jam 15 nah kita jam 15 terus kita coba setting jam on ya kita coba cek ini di tekan aja ini P nya ini ada tulisannya on jadi jam on nya berapa ini kita coba cek ke kita rubah ini apa jamnya nah ini ini di atasnya ini ada tulisan mandi Tuesday ini semua jadi setiap hari akan berlaku ya ini kita bisa setting ya ini berlaku senen aja mandi ini kita tekan D nya ini ini Tuesday ini selasa hari Rebu hari Kamis Jumat Sabtu ini Sabtu ini Sabtu minggu aja kita bisa setting ini ini jadi kita bisa atur ini kita coba setting semuanya kemudian jamnya on nya jam berapa misalkan kita ini tadi jam 3 ya kita coba setting jam 15 15 kita chatting jam 15 10 jam 15 10 on ini jam 15 10 on kemudian kita off nya tinggal tekan ini P lagi ini ada tulisannya off ini ada tulisannya off ini kita pakai jamnya 15 lebih 11 menit di 11 menit off jadi ini berlaku untuk setiap hari ya jika menambahkan lagi bisa ditekanannya P lagi nanti ada yang kedua kedua itu bisa kita di setting misalkan jam 2 ini jam on nya jam berapa misalkan jam 15 15 15 terus off nya kita tekan ini off nya jam 15 16 oke ini dua settingan ya nanti kita habis itu kita tekan ini yang tombol ini jamnya untuk menyimpan nah oke ya jadi ini jamnya udah kita setting on off jadi nanti ini akan menyala ini ada lampunya ini ada lampunya terus untuk settingannya listriknya harus kita tencing setting ya ini listriknya kalau takutnya baterainya habis ini kita tancapin aja pakai ini kita pakai apa spoon spoon ini kabelnya pakai ini ini ditancapin ke listrik ya nah ini ditancapin listrik jadi nanti ditancapin listrik biar kelihatan biar nggak apa biar nggak eh mati baterainya karena ini kalau kalau nggak dicancem listrik ini pakai baterai ya jadi biar awet harus pakai listrik jadi kita tunggu sampai jam 15 10 ya tadi kita setting jam 15 10 jam 15 10 nanti akan mati ya jadi untuk settingannya lampunya ini saya sudah buatin ya untuk settingan lampunya di sini ada kita buatin sekun lagi ini buat settingan sampai nunggu jam ini kita tancapin sini ya ini untuk apa untuk saklar on off nya ya lampu ya Pak kita pasang di lampu Coba kita tancapin di lampu ya ini lampunya ya jadi kalau masang lampu seperti ini ya jadi ini ini yang keluarannya keluarannya dari relay nya saklar otomatis ini kita sambungkan sini satu nah ini kita putus aja lampunya disini kita tancapin ke listrik jadi kita buat sekarang ini seperti itu ya jadi ini coba kita tancapin ke listrik hai 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 nah ini lagi jadi ini listriknya kita coba tajepin sini ya hai 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 kita tajepin ini ya oke jadi itu ya jadi ini ada lampu kita tajepin ke listrik terus salah satu kabel lampunya itu kita sambungkan ke sini ya ke alat ini ke timernya jadi kita tunggu kira-kira kurang 4 menit lagi ya ini soalnya jamnya kalau lihat disini ntar misalnya ngetrom nah ini jam 7 ya kurang 3 menit lagi ya ini 3 menit lagi mesinnya udah nyala ya jadi lampu ini adalah yang dari sini jadi ini ini keluaran yang dari relay relay ini yang relay relay ini ini kabelnya relay ini kabel relay satunya masuk ke listrik satunya ke lampu ini satunya ini yang label lampunya jadi kita coba testing ya ini adalah testing ya jadi teman-teman bisa dipakai ke listrik ke peralatan tertentu yang bisa kita kontrol jadi peralatan itu bisa kita kontrol sesuai keinginan kita bisa sampai 16 samper ya 16 samper itu kalau di wattkan kali 22 bisa sampai 16 samper bisa sampai 3200 watt ya jadi ini cukup ada juga ya teman-teman ya jadi ini kita coba setting tadi jam 15.10 ya jam 15.10 maksudnya lampunya nyala kemudian jam 15.11 mati jadi kita coba mati ya sekarang jam 15.08 ini kita coba cek jam 15.10 maksudnya nyala ini lampunya nanti kalau nyala ini ada tombolnya ini ini lampunya akan nyala jadi ini cukup efektif ya teman-teman ya jadi ini lebih simple lebih murah karena kita kalau buat sendiri pakai controller itu terlalu mahal ya harganya kita harus punya timer timer clock ada controller jadi cukup ribet nah ini jam 9.10 jam 15.09 ini tinggal 1 menit lagi ya kita coba cek ini kita coba ya mati jadi ini jamnya jam 15.09 ya jadi tadi udah disetting ya jam 15.10 ya nyala ya coba kita tunggu apa-apa detik lagi ya setengah menit nanti akan nyala ya nah bener jadi jam 15.10 ini listrik nyala ini lampunya nyala ya ini lampu lampu listrik nyala ya yang disini ya kemudian nanti jam 15.11 itu off jadi lampunya off jadi teman-teman cukup simple ya jadi rekomendasi sekali ya alat ini ya bisa dipakai di rumah-rumah kosong yang jalan di uni bisa dipakai di lampu jalan raya kemudian bisa dipakai di security macam-macam ya teman-teman ya bisa dipakai ini sangat berfungsi sekali ya teman-teman nah ini nyalanya ini lampu merah ini ada lampu ini kita tunggu jam 11 ya 15.11 nanti akan off nah jam 11 akan off gitu ya teman-teman jadi ini sangat simple jadi teman-teman bisa program sesuai keinginan tadi jadi tadi yang program pertama jam 15.10 jam 15.11 mati nanti jam 15 kan yang program kedua jadi jam 15.15 nyala lagi ya jadi kita bisa setting seperti itu ya jam tertentu mati jam tertentu nyala jam tertentu mati lagi jadi ini sangat fleksibel ya lampu ini dipakai ya oke itu dulu ya teman-teman ya jadi silakan teman-teman kalau ingin mencoba peralatan ini ya banyak di toko online ya teman-teman ya di toko online banyak sekali di toko online dan harganya bervariasi cari aja yang murah oke teman-teman itu dulu yang bisa saya share semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya salam sukses semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati